Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Riziko Dlam Channel, Riziko Channel Nah, kali ini saya bakal unboxing cutting mat nih guys Ini dia, cutting mat Ini dia Nah, cutting mat itu adalah alas untuk Memotong kertas atau kain dan lain-lainnya guys Ini lebih baik daripada kayu dan papan guys Oke, kita unboxing guys Kita buka cutting matnya Nah, ini guys bisa dilihat cutting matnya Oke, ini ukuran dari cutting matnya Yaitu ukuran A3 guys Yaitu lebarnya sekitar 45 cm x 30 x Dan ketebalannya 0,3 cm guys Nah, kemudian kita buka ini cutting matnya Kita buka dari bungkusnya Nah, ini guys wujud dari cutting matnya Merknya adalah SDI 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 A3 Nah, ini adalah SDI A3 Nah, ini kalian bisa kalian lihat ya guys Nah, untuk selanjutnya kita uji coba Apakah cutting mat ini tahan lama Atau baik dalam pemotongan kertas guys Atau kain Yuk Nah, guys untuk selanjutnya ini kita bakal kita uji coba ya guys Nah, disini saya mempunyai kertas Akan saya potong di cutting matnya Nah, ini adalah pisau nya Nah, kemudian kita ini kita ukur-ukur guys Nah, ini cutting matnya sudah terdapat kotak-kotak Garis-garis kotak ini sebagai pengukurnya guys Untuk lebih ke bagian pola-polanya guys Bisa kalian lihat kan disini Nah, sekarang kita coba potong guys kertasnya Kita potong Nah, kenapa cutting mat ini lebih presisi guys Dan tidak ada guratan-guratan reject gitu guys di kertasnya Bisa dilihat Nah, sangat mudah sekali guys menggunakan cutting mat ini Oke, kita potong lagi Nah, lihat kan guys Gampang sekali untuk memotong kertasnya Tanpa ada bagian yang lecet Ataupun apapun di cutting matnya Tidak tergores atau terpotong sedikit pun guys pada cutting matnya Jadi cutting mat ini sangat awet guys Bagi kalian yang menyukai pola-pola Menggambar pola atau memotong kertas Kerajinan menggunakan kain guys Nah, kita potong lagi ya guys Oke, kita potong terus-menerus Nah, lihat guys bisa langsung terpotong kan guys Sekali Sekali besetan doang gitu guys Nah, sekali lagi tidak ada lecet sama sekali guys Pada cutting matnya Jadi sangat dianjurkan bagi kalian yang suka Membuat kerajinan dari kertas Ataupun dari kain guys Bisa juga memotong kulit di cutting mat ini Jadi cutting mat ini Sebagai pengganti dari alas Menggunakan kayu atau plastik guys Ini berbahan karet Ini berbahan karet guys Dan harganya cutting mat ini sekitar 50 ribu rupiah guys Sangat murah kan guys Nah, bisa kita lihat Disini juga ada nomor-nomornya Ada setiap sumbu X atau sumbu Y-nya guys Jadi bisa kalian ukur-ukur ya guys Nah, kita potong lagi guys Ini sangat recommended sekali guys Bagi yang menguncai pabrik Pola untuk memotong kulit Kulit ataupun apapun guys Untuk sepatu juga cukup baik guys Ini cutting mat Nah, tanpa goresan sama sekali guys Oke, cukup sekian dan terima kasih Bila kalian suka dengan ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya